Musik Family bonding time itu dimana anak dan orang tua benar-benar meluangkan waktu untuk menjalin kedekatan. Kedekatannya dijalin dengan interaksi bersama, itu aja. Musik Oke, aktivitasnya banyak dan bervariasi. Juga sederhana ya, kegiatan sehari-hari bisa memasak bareng, bisa makan bersama di meja makan, atau baca buku, bermain. Pokoknya dari kegiatan itu harus ada interaksi dua arah anak dengan orang tua. Untuk keluarga yang memang sibuk, dadi sama maminya kerja, memang perlu dijadwalkan untuk bonding time, misalnya sepulang kantor. Jadi misalnya setelah makan, bermain di tempat tidur, atau mengantar anak tidur, atau juga bisa dilakukan di weekend. Yang penting bukan seberapa seringnya, tapi kualitas dari kegiatan bersama yang dilakukan bersama anak di rumah. Pertama, benefitnya sudah pasti orang tuanya lebih kenal anaknya, karakternya seperti apa, kekurangan, dan kelebihannya. Selain itu juga, orang tua bisa jadi best friend anaknya, karena sering berinteraksi dua arah. Trust juga lebih berkembang dalam diri anak terhadap orang tuanya. Untuk anaknya, dia jadi lebih percaya diri, lebih berani, kemudian juga dia merasa full atau merasa penuh dengan kasih sayang orang tua. Jadi dia juga bisa membagi kasih kesayangnya dengan teman-teman di sekitarnya. Jadi anak yang teens, pendekatannya sudah pasti berbeda. Orang tua tidak bisa terlalu banyak mendirect anak, atau mendominasi anak, tetapi lebih menyelaraskan seperti best friend dari anak itu. Jadi misalnya orang tua juga harus update, apa sih yang ngelagiin di anak-anak remaja saat ini, dari segi obrolan juga. Kemudian juga tata bicaranya juga harus lebih santai, supaya si anak juga lebih nyaman. Kalau nyaman, sudah pasti anaknya juga terbuka sama orang tuanya.